Halo guys, balik lagi sama aku Ayu nih dari agen helm.id Nah hari ini seperti biasa, sekarang aku mau review helm guys Nah hari ini aku mau review helm GTAvenger nih Disini ada GTAvenger warna biru Bukan warna biru aja, aku bawa temen-temennya nih Ada warna hitam sama merahnya juga nih Bisa terlihat ada 2 pasang disini dan ini ada 3 ya Ini yang aku review yang warna birunya nih kalian Kalian bisa lihat lah ya disini ada yang warna merah sama hitamnya kan Nah ini aku langsung tunjukin ini dulu deh Tampilannya seperti apa, aku puter ini buat kalian nih Iya guys ya, aku puter ini guys Tampilannya kayak gini guys Terus kalo kita bahas motifnya nih, motif luarnya ya Udah kita tau lah ya ini warna dasarnya tuh warna biru guys Kalo yang itu kan udah pasti lah warna dasarnya warna merah sama warna hitam Terus kita langsung bahas aja lah ke ventilasinya ya guys ya Nih buat ventilasinya nih, ventilasinya tuh di bagian hidatnya nih bagian sininya ada 2 pasang kanan kiri Itu ditutup buka, dia pake sistem buka gitu guys Tuh, tutup buka ya guys Tuh ya Terus di bagian sininya nih Bagian atas sininya agak belakangnya tuh Itu dia juga tutup buka Tuh, samping kanan kiri juga ya Wah seret nih dia guys Wah seret Seret Pokoknya gitu guys Ada samping kanan kiri ini guys Pokoknya disini udah ada ventilasi-ventilasinya tuh ya Gini ya guys ya tampilan buat ventilasinya yang ini Gini ya guys Terus di bagian sini ada ventilasi lagi nih 2 disini Terus kita bahas ke bagian logonya mungkin ya Nih Logonya tuh ada pasinya udah di bagian depan disini ya Nih ya yang belakang disini atas sini guys Terus di bagian samping kanan kirinya nih Udah ada logo NHK juga Tuh ya guys ya Terus Nah di belakangnya sini nih Ada tulisan GTA Vanger-nya nih Kalian bisa liat ya Cakep banget ya guys Petulisan GTA Vanger-nya disini ya guys Terus Dia ini udah setara DOT juga Dan udah setara SMI juga Ini ukuran yang aku pegang ini Dan beserta kedua temannya yang disini Yang warna hitam sama merah tuh ukurannya juga yang L juga Ini ukuran L oke Terus kita udah bahas ke bagian sininya Kita bahas ke bagian depan disininya Itu slicer-nya guys Kacanya ya Untuk kacanya ini Kalian bisa liat nih Disini ada apa nih ya Yang kecil yang ini ya Nah ini pinlock nih Jadi kalian bisa pasang anti-goresnya ya guys ya Nih ada bisa guys Tuh Nih ya Nih Aku langsung bukain aja sekalian buat ke kalian ya Karena Aku mau kasih tau Kalo NHK GTA Vanger ini Dia tuh double visor Nih Mungkin kalian waktu aku puterin tadi Aku kasih liat tampilannya Kalian udah bisa liat nih ada apa nih Di bagian sininya Nah itu Untuk double visor-nya Jadi ada fitur double visor-nya Nih tinggal naikin ke atas aja ya Tuh guys Sampai Gitu Nah tuh double visor dia guys Kalo misalkan kalian mau Turunin visor-nya itu Kalian tinggal naikin ke atas yang tadi ya Udah aku kasih tau ya Terus kalo misalkan Mau dimasukin lagi Kalian ini tinggal pencet aja nih Di bagian sininya tuh ada pencetannya Gini ya guys ya Dikali pencet aja Tuh Tuh Ini aku ulangin deh Tuh ya Sambil pencet Tuh Kalo di pencet dia langsung masuk guys Gitu sih guys Nah kita udah bahas Nih Bagian-bagian luar sininya Kita langsung aja masuk nih Ke bagian dalemnya nih Tuh ya Di bagian dalemnya Udah keliatan ada yang menarik banget gak sih Di dalamnya ini Kayak ada tulisan-tulisan gitu Nah itu tulisan-tulisan NHK ya Garis di bagian-bagian busanya Itu yang bikin menarik lagi tuh kayak Ada tulisan-tulisan NHK-nya Bagus banget busanya itu Jadi ada motif di dalam Busanya gitu Motif-motif tulisan NHK gitu ya guys Dan aku seperti biasanya Ini busanya bisa dicopot Nih aku langsung kasih Lihat ke kalian Untuk copot busanya nih ya Pan-panelan guys Tuh Tuh Ini ya Empuk banget ya guys Dari kualitasnya Jadi kalian bisa lihat nih Lucu banget ya Yang tadi aku udah kasih tau Motifnya itu Di busanya itu ada tulisan-tulisan NHK tuh Jadi Memper cakep gitu ya Bagian busanya gitu guys Ini di seluruh bagian busanya itu Udah ada tulisan NHK-NHK-nya nih Koleh guys ya Pokoknya cakep banget Aku suka sih Sama motif dari si busanya ini Terus Gak Kalau pentingnya nih Ada ukuran dari size-nya kan Ini helm-nya kan L Nah di busanya ini juga ada Size-nya nih Nih ya Ukuran L nih guys Nih aku taruh dulu nih Oh iya Hampir aku lupa kalian tau Kalau misalkan ini Dia tuh ada double guys Jarang karena ada helm yang Dia tuh double gitu Tuh ada ininya Biasanya kan langsung bisa kayak botak gitu kan Diambil busanya Langsung kayak botak nih Bagian body sininya Nah itu dia ada double gitu Tuh Dia double gitu Jadi masih Masih ada lapisan lagi gitu guys Jadi gak langsung kayak botak gitu Jadi dia double oke Tuh ya Kalian bisa liat ya guys Tuh Terus Oh iya Nih Kita ke bagian Sininya Talinya Tali pengamannya Tali pengikatnya nih guys Untuk tali pengaman Atau tali pengikatnya Dia pake sistem micro lock nih Nggak dimasukin aja kayak gini ya Tuh Tuh Nanti kalau misalkan kalian mau lepas Tinggal ditarik aja Tinggal Tinggal ditarik Tuh Gitu ya guys Jadi dia pake sistem micro lock Oh iya Tadi buat busa Busanya bisa dicopot semua ya guys Jadi kalau misalkan kalian mau cuci Helamnya tinggal nanti dicuci aja busanya Dicopot-copotin aja busa-busanya ini Ini bagian samping kanan kiri Sama bawahnya sini Belakangnya sini Ini bisa dicopot semua Oke gitu guys Sama aja sih Kalau misalkan buat yang merah sama hitam itu Ya sama aja Sama yang kayak biru ini Kan masih satu-satu ini Cuma beda Beda di warnanya aja Jadi aku reviewin yang satu warna ini aja guys Tuh ya guys Itu guys Ini aku puterin sekali lagi deh Tuh ya Tampilan dari si NHK GT Avenger nya Nah udah selesai sih Ini aku taruhin dulu deh Udah selesai sih review aku Mengenai NHK Helm NHK GT Avenger nya Nah buat kalian-kalian nih Yang mau kita reviewin Helm apa lagi Kalian bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa Kalau kita ini ada Instagram Dan TikTok nih Nanti aku cantumin disini Yang usernamenya agenhelm.id Jangan lupa kalian follow ya Harus-harus kalian follow Dan jangan lupa juga Kalau kita tuh ada live TikTok nih Mungkin buat-buat kalian yang baru-baru tau Kita ada live TikTok itu Setiap harinya Udah 24 per 7 tuh Udah kayak orang sleep callan Yang biasa aku bilang Udah kayak orang sleep callan Makanya langsung aja join ke live TikTok kita Pasti sekarang kita juga lagi live nih Di TikTok kita nih Udah aku tunggu kalian di live TikTok kita ya Oke see you Thank you bye bye Hai guys Jadi hari ini Aku bakal kasih tau ke kalian Caranya beli barang di TikTok shop nih Jadi guys pertama-tama Kalian buka TikTok kalian dulu Setelah kebuka TikToknya Kalian langsung aja Ke tombol pencarian Langsung cari aja Agenhelm.id Nah kalau udah kecari nih Kalian langsung pencet aja Yang pusat helm itu Dan langsung ke bagian TikTok shopnya Setelah kebuka Kalian cari nih Mana yang kalian pengen beli nih Nah di TikTok shop ini Kalian bisa pilih nih Helmnya banyak macem Nah ini aku pilih yang Helm kayak Tecchi Atau originalnya ya Setelah itu ada pilihannya tuh Disitu Buy with coupon Atau enggak Kalian bisa masukin ke keranjang Yang add to card itu guys Dan jangan lupa Kalau ada free shipping tuh Di atasnya Nah ini aku pilih ya Yang warna merah Yang ukurannya M Aku masukin ke keranjang aku nih Sudah itu kalian bisa Pilih lagi nih Helmnya mau apa lagi nih Nah ini aku cek lagi ya guys Di fotonya Ini tuh real pick guys Kalau dari Agenhelm.id Pastinya Nah ini aku cari-cari lagi Yang mau aku beli Nah ini aku masukin ke keranjang lagi Caranya sama ya guys Pastinya Kayak yang tadi udah aku kasih liat Ke add to card lagi ya guys Nah kalau misal kalian Emang udah dari awal Pengen langsung beli satu aja Langsung aja pencet yang Buy with coupon-nya ya guys ya Jangan lupa ini udah free shipping Udah shipping coupon-nya tuh ya guys Tuh kalian bisa liat Disitu Udah shipping coupon-nya Oh iya Kadang kalian juga bisa pake Kupon diskon-nya ya Tapi kalau misalkan Punya aku nih Kupon diskon-nya udah aku pernah pake guys Kalian bisa pencet keranjang kanan Atas kalian itu ya guys Kalau kalian udah mau bayar Nah kalau udah kayak gini nih Kalian liat dulu nih Udah bener belum Yang kalian mau beli Dan abis itu Kalian bisa langsung check out aja guys Nah kalau udah keluar tampilan kayak gini Kalian bisa masukin alamat kalian Nah kalau aku udah pernah masukin alamat aku nih Karena aku udah pernah beli di Agenhelm.id Nah ini kalian bisa liat ya guys Pemilihan pembayarannya Dan harganya juga ya guys Nah ini kalian bisa liat di tempat diskon-nya Ini ada shipping coupon-nya 3 kali nih Nah udah confirm aja Setelah itu kalian pilih nih Cara pembayarannya Nah cara metode pembayarannya tuh banyak guys Ada GoPay, Dana, Bank Transfer Shopee, Pay, Indomaret, dan Alfa Dan ini aku pake metode pembayaran di Indomaret ya guys Nah setelah memilih metode pembayaran Kalian langsung pencet aja pass order itu Dan tunggu loading Dan setelah itu Kalau sudah keluar seperti ini Langsung aja deh kalian bisa kasih liat Kemas atau Mbak Dinomaretnya Terus langsung bayar deh Kalau kalian udah follow Agenhelm.id Nah nanti kalau pas kita live itu Ada notifikasi di handphone kalian Nah kalian langsung klik aja tertarik ya Nanti langsung kalian masuk ke liveaginhelm.id Ini tampilan liveaginhelm.id Nah di sebelah kanan itu ada tombol share Nah kalian bisa share ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian ada yang butuh helm nih guys Nah di sebelah sampingnya itu ada gift Nah kalian bisa kasih hadiah kita pake gift-gift menarik tuh Bisa tap-tap layarnya Untuk kasih light Pojok kiri bawah itu ada keranjang warna ores Nah itu yang paling kita suka Langsung di klik aja ya Nah disitu kalian bisa scroll Kalian bisa liat-liat barangnya tuh Ada helm, ada pomet Helm-helm keren Oke guys sambil mili-mili ya Aku cuma mau ngasih tau kalian Kalo HP aku tuh settingannya pake bahasa Inggris Jadi kalo tempat kalian pake bahasa Indonesia Bakal muncul pake bahasa Indonesia kok Kalo HP kalian pake bahasa Thailand Yang akan muncul juga bahasa Thailand Saudita Aku mau beli helm MDX Supermoto Dua visor guys Nah aku mau beli lebih dari satu barang nih Jadi aku klik add to cart Nah langsung masuk ke keranjang Setelah itu aku mau beli helm lagi Jadi aku liat-liat lagi Kira-kira mau beli helm apa lagi ya Pakai ETL Cico, KETR10, KETK2 Reader Nah setelah aku pikir-pikir kayaknya Helm KETR C7 deh Langsung aja klik KET-nya Nah aku mau liat ukuran sama warnanya itu Terus aku langsung klik aja add to cart Disitu ada warna red, maroon, dan matte Nah kalo kalian udah pilih warna Nah kalian langsung pilih ukuran Nah warnanya aku pilih red aja deh Ukurannya ada M, L, dan XL Itu menyesuaikan ukuran kalian ya Jadi aku pilih disini aku pake ukuran M Eh bentar deh Kayaknya aku ukuran L Jadi aku pilih L aja Kalo udah aku klik confirm deh Setelah itu aku klik keranjang di kanan atas Disini aku langsung periksa belanjaan aku itu Udah bener atau belum Nah kalo udah langsung klik check out Sekarang kita langsung masukin data penerima barang ya Masukin nama, nomor telepon, dan alamat Masukinnya yang bener ya Nah kalo udah nanti langsung klik next Disini kalian langsung cek alamat kalian udah bener apa belum Sama pesanan kalian Udah bener langsung pilih metode pembayaran Sebelum masuk ke metode pembayaran Kalian udah pastikan dulu nih kuponnya udah terpakai atau belum Kalo belum kalian bisa klik Biasanya ada kupon diskon dari tiktok shopnya langsung Untuk diskon harga Tapi punya aku udah pake nih Jadi aku cuma ada gratis ongkirnya Sayang banget kalo ga dipake Untuk metode pembayaran Kalian bisa pake gopay, ovo, dana, kredit, transfer bank Pake indomaret, via alfa juga bisa Kalian tinggal pilih aja Kebetulan nih aku mau pake transfer bank aja Dan aku adanya pake BCA ya Jadi aku pake BCA guys Sekarang tinggal langsung dipesan Balik lagi aku ingetin ya Kalo di tempat kalian pake bahasa Indonesia Juga yang bakal keluar juga pake pengaturan bahasa Indonesia ya Nah sekarang ada kode pembayaran nih Nanti kalian tinggal ini langsung aja Cara pembayarnya udah ada Kok tutorialnya di bawah Kalian bisa langsung baca-baca aja ya guys Terus nanti tinggal bayar aja deh Setelah kalian bayar barangnya Kalian bisa langsung nunggu aja barangnya Sampai di rumah kalian yang selamat guys Nah sambil kalian nunggu barangnya dateng nih Kalian bisa mengacak lokasi barangnya udah dimana nih guys Oke deh Selamat mencoba Aku tungguin orderan kamu ya Bye Thank you for watching Halo guys Jadi hari ini agen helm.id mau kasih liat ke kamu nih Cara kita packing agar barang kamu selamat sampai tujuan Helm kamu bakal kita masukin ke dalam busa putih ini Dan gak cuman sekali loh guys Tapi 4 kali Nah liat nih guys aku lagi packing Nah setelah itu kita bakal bungkus lagi nih guys Dengan bubble wrap Nah ini bubble wrapnya Nah bubble wrapnya ini Kita bakal lekatin dengan lakban juga ya Jadi aman guys Tuh Setelah itu kita masukin ke dalam sarung tas helmnya Sesuai sama merek yang dipesan nih pastinya Setelah itu dimasukin ke dalam kardusnya Gak lupa juga kita masukin styrofoam di segala sudut sisinya Agar gak bergeser ya guys Dan makin aman Ini juga ada potongan-potongan kecil styrofoam guys Yang bakal kita masukin ke sisi-sisi yang masih kosong-kosong ini guys Jadi biar makin aman Biar bener-bener si helmnya ini gak bakal garak-garak kemana-mana nih guys Jadi makin aman pastinya Terus kita tutup deh kardusnya Terus kita lapisin lagi nih pake kertas Kertasnya pun double ya guys Eci ya Gak lupa juga Kita untuk lakbanin dulu bagian atasnya 2 kali Setelah itu dilapisin pake kertas double lagi nih atasnya Nah udah deh Tinggal ditulis fragile untuk menunjukkan barang mudah pecah Terus kita tulis juga nomoresi kamu Selesai deh Selamat order